gila mentoknya tadi ya jaraknya di eh remotnya mati guys Oke teman-teman nih penasaran banget ya sama drone ini berapakah jarak mentok dari drone ini ya kita akan cobain di pagi hari ini pengen terbangin si drone guys makini sampai di jarak mentok guys nih kita cobain aja dan hidupkan drone-nya Oke remote nya juga nah kemarin apa namanya cuman di jarak FPP aja ya Sekarang kita akan coba tes jarak mentok dari drone ini Oke kita siapin Oke jatuh guys kita akan ulang ya kita akan ulang takutnya dia nggak pas ya kita akan ulang kalibrasi Oke kebawah lagi Oke Oke teman-teman ini udah siap ya kita akan coba tes terbangin si jxmax ini kita akan terbangkan jarak mentok ya saya bingung ini mau arah ke sana kalau ke arah sana lebih enak sih saya buat ini ya buat eh apa namanya buat ngukur jarak manualnya kalau ke belakang lebih asik sih eh minim interferensi tapi cuman untuk patokannya masih disitu eh susah guys karena nah apa tanah kosong di belakang sana ya enggak ada patokan-patokannya ya kita akan ngarah sana aja ini ada bangunan tapi kita akan ambil arah di tengah supaya nanti sinyalnya enggak kehalang ya oke ini udah GPS udah ngelock kita akan screen record aja jangan screen record sekalian kita rekam videonya juga jadi rekamannya ada dua nih guys ya oke take off guys 123 jxmax yang mudah-mudahan antiridik untuk drone ini ya ini hasil kameranya saat kondisi tidak berangin ya oke ini kondisi tidak berangin guys oke kita akan muter dulu gimana kasih kameranya nah lumayan ya sebenernya kalau misalnya kondisi tidak berangin guys oke ini pas banget kesempatannya kita akan coba terbang agak tinggian Hai nah lumayan ya lumayan ya kasih kameranya kalau kondisi tidak berangin nah guys oke kita turunkan kameranya oke kita akan tes RTH dulu kita akan pastikan drone-nya apakah apa namanya apakah dia akan pas ya RTH-nya oke kita akan RTH-in sebelum terbang jauh wajib kita RTH-in oke 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 mana diak RTH-in sebelum terbang di sini ya jadi walaupun enggak akurat tapi tetap masih dalam jangkauan lah oke kita akan terbang kita ambil arah tengah ya supaya sinyalnya tidak kehalang kita ambil arah tengah supaya sinyalnya tidak kehalang kamera kita turunkan supaya saya bisa mengukur jarak manualnya kita turunkan ke bawah soalnya kalau udah jauh kemarin saya coba nurunin kamera nggak bisa lagi guys ya jadi aneh makanya bingung ya nggak bisa diturunkan nggak tahu ini ya coba kita tes lagi bisa ya bisa ya tapi kemarin kok nggak bisa ya ini kalau di jarak di APP sudah 900 meteran ya ini udah satu kilo kalau di APP guys lumayan jauh juga ya ini drone ini 1,2 kilo pokoknya kalau misalnya di pas kita di asfal di asfal di jalan raya itu jaraknya di 500 meter guys ya dari titik saya berdiri ya ini kita turunkan kameranya nah kan nggak bisa lagi ya kameranya nggak bisa kita ini lagi kita mundurin lagi lah kita mundurin kita mau turunkan kameranya ini guys nggak bisa lagi diturunkan kameranya guys kalau udah jauh aneh juga ya bingung saya guys ya kalau jauh oh di RTH guys STH apa nggak oh nggak ya nah ini nah bingung kenapa kok kameranya itu kalau udah jauh nggak bisa kita turunkan udah coba lagi kita coba ulang kita coba turunkan kameranya nah ini udah bisa walaupun agak jendat-jendat itu udah bisa lah nah ya kita akan majuin lagi guys kita akan majuin lagi baterai remote mau habis guys baterai remote mau habis baterai remote mau habis ini udah klip klip ya ini baterainya 1212 ini untuk baterai remote oke mana nih 1,7 oh APP keputus nih APP keputus sayang sekali APPnya keputus di jaraknya di saat nih nih di bawah nih udah di bawah ini guys di bawah jalan raya artinya ini udah di 500 meter ya di bawah jalan raya ini udah putus sinyal ya guys putus sinyal dan ini kayaknya nggak bisa lagi kita majuin ya nggak bisa lagi kita majuin kita RTH aja lah ini jaraknya 199 mentoknya tadi ya jaraknya di weh remote nya mati guys jaraknya di weh remote nya mati guys baterainya habis waduh ini 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 kalau nggak pernah nerbangin drone GPS kalau tiba-tiba gini langsung gunda gulana gemeter keringat dingin ya kita nggak bisa lagi kontrol remote ini baterai remote habis drone nya RTH ya kita lihat aja kayak gimana drone nya kita konekin lagi APP nya mudah-mudahan bisa terkonek nanti lah kita hidupkan lagi mudah-mudahan dia masih bisa hidup ya takutnya mendaratnya di tempat yang nggak pas ya ada drone nya mana drone nya ya kenapa dia nggak RTH guys tune back tune back ya tapi gimana drone nya ini tulisannya sih tune back nih di atas ya oh itu guys itu drone nya asya guys eh saya nyarinya kemana-mana wah ini harus kita hidupkan nih karena RTH nya ngaco nih oke kita pas-pasin ini masih bisa hidup guys remote nya masih bisa hidup ya Alhamdulillah masih bisa hidup remote nya ya pas aja buat kita ngepas masin dulu ya sebelum dia landing nah ini kita landingkan aja langsung oke ini udah pas di atas jadi lumayan nggak selisihnya nah tadi tes pertama disini pas kedua landing nya disitu nah di halaman rumah orang lumayan gak selisih kameranya coba kalian lihat sendiri kameranya lumayan ya oke kita rekam lagi nah ya tadi videonya keputus nah lumayan banget kasih kameranya ya kita akan coba muter wih mantap guys oke ya kalau misalnya masih ada lumayan sih ini ya guys ya lumayan banget ya bener-bener nanti suatu saat 3D lagi lah untuk GX Mac ini ya oke ternyata remote nya masih bisa hidup lagi ya untungnya ya saya pikir udah nggak bisa lagi hidup tapi karena ini menggunakan baterai ini guys jadi dia masih bisa hidup lagi ya baterai apa? baterai abc ya ya biasakan baterai abc kayak gitu ya kalau misalnya kita udah dipakai habis kita diamin sebentar dia masih bisa dipakai lagi sebentar ya nah walaupun walaupun buat landing cukup buat landing nah gimana? untuk jarak untuk jarak mentoknya tadi di remote di 199 artinya di hampir 2 kilo kurang 0,1 meter oke kita landingin aja ya jadi tadi udah di atas jalan beraspal artinya di 500 meteran untuk jaraknya ya di 500 meteran untuk jaraknya udah cukup lah ini untuk drone matikan nah mudah-mudahan aja ini berdoa aja untuk drone ini nanti ready lagi dengan harga yang sama dengan harga yang sama atau lebih murah lagi untuk GX-Mac oke semuanya terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan nanti kita bisa unboxing video mudah-mudahan nanti kita akan unboxing drone baru lagi oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drone di H-Max mantap terima kasih